Halo teman-teman kembali lagi di plus ID kali ini kita coba mau sebenarnya gini ya saya itu mau coba cari mesin Samsung Samsung S7 8G yang layarnya lengkung seperti ini kemudian saya coba merakit itu dari kita beli mesin sendiri kemudian kita rakit kita cari kamera cari baterai cari LCD cari casing belakang pokoknya dia benar-benar kita merakit jadi satu dan nanti ini totalnya biaya totalnya berapa dan worth it atau enggak atau dibandingkan dengan yang kalau kita beli jadi itu gimana sih lebih murah yang mana lebih murah kita ngerakit sendiri atau kita beli yang langsung jadi itu tapi ternyata setelah saya cek ada di salah satu toko online yang eh saya lupa cuma kemarin dari reviewnya feedbacknya orang-orang itu sangat baik sekali dan disitu ada Samsung Galaxy Samsung Galaxy S7 8G ini warna gold dia pecah LCD dan ini sekarang kita coba nyalakan katanya nyala cuma minus di LCD doang dan sudah dilakukan flashing atau sudah dihabis semua datanya ya jadi kita tinggal naikin dan saya nyalakan ini ternyata nyala dan saya eh belikan LCD juga ini LCD dari saya menggunakan Bukalapak dan ini dia total transaksinya posisi barangnya masih dikirim dan eh saya masih akan dikirim ke gediri ini dari Surabaya mau dikirim ke gediri nanti setelah gediri ke terenggalek kemudian ke tempat saya nanti untuk LCD ini saya belinya dari ACC Purworeja kalau nggak salah ini saya banyak minta mau nego nego banyak seller ya tapi ini yang menurut saya sangat recommended karena gini ya dia terpertama pasang harga Rp1.300.000 untuk LCD nya satu set dan ori cabutan nih kemudian saya nego dari beberapa kasus bukan kasus ya dari beberapa lapak sebelumnya itu dia pasang harga Rp1.300.000, Rp1.400.000 sampai Rp1.500.000 kemudian saya nego ternyata boleh kita beli seharga Rp900.000 atau seharga Rp800.000 lebih gitu ya kan sangat tidak masuk akal dia pasang harga Rp1.000.000 lebih kemudian kita bisa belinya cuma dengan kurang dari Rp1.000.000 ini dia pasang satu pasang harga Rp1.300.000 kemudian saya nego di Rp1.000.000 ternyata dia langsung up nah ini seperti menantang itu seperti kalau kita deketin cewek dia kayak seperti jual mahal gitu ya kasih dia up ini kemudian tidak ada respon ya dia seperti kemudian saya cat lagi kasih potong lakak baru dia balasnya agak lama kemudian sekitar setengah setengah jaman kemudian dia kasih ini hmm 12 net kemudian untuk saya tanya lagi untuk memastikan untuk tipenya ini dan kemudian ya kemudian oke lah Rp1.200.000 saya proses besok Kak nah di keesokan harinya itu saya tidak menghubungi sama sekali ini kan dia langsung balas oke kemudian kebesokan harinya saya tidak akan tidak menghubungi sama sekali dan tidak saya proses karena harganya masih Rp1.300.000.000 kemudian di besoknya lagi saya chat ulangnya gimana Kak tadi mau aku proses kok masih 13 kan kesepakatan harganya 12 dan kemudian beliau langsung chat coba sekarang dan saya balas besok ini untuk mengulur-ngulur saja ya jadi ini untuk membuktikan kalau sellernya itu benar-benar baik dan bertanggung jawab dan di feedbacknya juga bagus ada yang feedbacknya bagus tapi sekali ditawar itu langsung dikasih murah banget itu saya malah kurang kurang yakin lah ya jadi kemudian sudah aku ketika sudah saya proses sudah berganti dengan harga 12 Rp1.200.000 kemudian saya langsung chat aku sudah aku proses Kak ini tidak langsung dibalas dia balasnya besoknya dia balasnya besoknya dan langsung dikirim kalau dia sudah memproses untuk packingnya juga kemudian saya bilang makasih kemudian dia kasih keterangan jangan lupa om unboxing ya buat mencegah kesalahpahaman dari pertama terima kurir sampai proses tes LCD barang saya segel nah ini berarti kan ini kalau kita meminta retur itu harus ada videonya nanti kita videokan jadi sekarang ini saya tes dulu ini sudah datang datang duluan tapi tidak saya unboxing tidak saya unboxing dan cuma saya nyalakan dan ini ternyata dia nyala Oh ini masih ada setup ini pemilihan bahasa kan dia cuma segitu ya ini kita bongkar dulu nanti supaya kalau LCD nya sudah datang kita tinggal bisa langsung unboxing untuk LCD kalau dia tidak ada masalah gangguan sama sekali masalah gangguan sama sekali kita bisa langsung pasang ya tidak perlu retur jadinya nanti untuk menghindari kerusakan pada saat pengiriman atau pada LCD ini kita bongkar ini kita siapkan dulu untuk Mika Oh ini Mika nya kita potong dulu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke jadi ini teman-teman ya mesinnya akan kita coba nanti kita tes ke LCD yang masih dikirim oke masih dalam perjalanan nanti kita coba tes wuh ini untuk kamera juga lumayan ya seperti ini oke lah kita tunggu saja nanti barangnya datang langsung kita tes kita video in kemudian kita lanjut ke porakitan oke oke ok ok oh ya ok mantap Nyalah kita tunggu Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Kita coba untuk merakit Kalau yang tadi cuma untuk mengetes, ini kita langsung ke perakitan Terima kasih telah menonton! 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 seperti ini teman-teman penampilannya untuk ini soalnya di dalam ruangan dan lumayan gelap ini cuma ada penerangan lampu satu ya tampilannya seperti ini kurang lebih untuk reviewnya nanti saya buatkan satu videolah kita review walaupun cuma rakitan ya nggak apa-apalah kita review jadi nanti teman-teman bisa bisa mem bisa gimana bisa menilai lah ini worth it atau enggak kalau kita merakit sendiri ini ya terus kita coba cek emailnya dulu kita coba ini di kemenperin.go ya itu kemeh intinya di situs kominfo ya kita coba tes email kominfo oh ini ada atas di cek email ya lanjut lagi kan ada user oh ini oh ini untuk emailnya di terdaftar di database nya kemenperin ya jadi itu teman-teman sementara sementara kita coba tes dulu untuk kameranya saya penasaran sih dengan kameranya karena dilihat kameranya itu sangat besar sekali seharusnya ya seharusnya uff ini berudah dengan yang lain Wow kamera nanti kita bikin review lah satu video ini untuk perakitan saja oke jadi cukup itu teman-temannya video kali ini semoga lihat bisa bisa buat lawasan teman-teman lah ya semoga video ini bermanfaat buat teman-teman jangan lupa terus dikit kita di belasadi dengan cara di klik subscribe dan dinyalakan loncengnya sampai jumpa di video selanjutnya dan berbaik jumpa di video selanjutnya video selanjutnya game movie game